Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menggelar forum OPD di bawah sorotan tema Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Kepuan Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan yang berlangsung di Hotel Grand Avira Ambon pada 20 hingga 21 Maret 2024 Turut hadir pada kesempatan tersebut PLT Asisten 2 Setda Maluku Syurya di Sabirin Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Semaluku OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sabirin menginstruksikan kepada seluruh staff holder terkait agar terus membangun sinergitas dan koordinasi yang intensif guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku Atas nama pemerintah Provinsi Maluku Saya mengapresiasi penyelenggaraan ini sebagai bentuk pengenjawab bersama dalam proses perencanaan dan sinkronisasi program yang menggunakan infrastruktur Keperikuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kabupaten, kota, dan provinsi Semua dengan itu, dikaitan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pertama, Rapat Kerja Pembangunan OPD Dinas Bekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2024 menonton tema peningkatan pembangunan infrastruktur KPU-an konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan yang merupakan Peruntas Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025 konsep yang memperhatikan kesimbangan antara pemenuhan kebutuhan infrastruktur KPU-an untuk masa sekarang dan masa yang akan datang Kedua, Maluku merupakan wilayah maritim yang mempunyai potensi seberdaya alam yang besar Kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan menjadi tantangan kita bersama dalam membangun dalam pembangunan di Maluku Dengan kondisi tersebut maka kita harus bekerja bergandingan tangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkandilan meningkatkan konditivitas antar wilayah dan pembangunan yang berkelunjutan yang semua merupakan isu strategis pada perancangan RKPD tahun 2025 dengan sinergisitas infrastruktur KPU-an untuk pertemuan ekonomi dan daya saing di daerah ini Ketiga, dalam rentang masa periode pemerintah kami yang telah berjalan di tahun kelima ini Kami tidak henti-hentinya proaktif dan responsif dalam upaya penyelesaian bermasalah yang ada di tengah-tengah masyarakat Dengan data capai indikator kinerja di tahun 2023 pada bidang pekerjaan umum antara lain yaitu Satu, resiko luas kawasan pemungkinan merawang banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir wilayah sungai provinsi meluku sebesar 13,31% Kita ambilkan dapurus Kedua, resiko luas kawasan pemungkinan sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Pantai wilayah sungai provinsi meluku sebesar 23,03% Ya, ini tersebar di kawasan kotak Tiga, panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun sepanjang 45.150 km Yang kelima, rasio luas daerah gigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan gigasi sebesar 43,3% Yang kelima, presentasi kapasitas yang dapat terlayani melalui penyamburan air minum Curah, air minum curah, lintas kawasan kota sebesar 94% Yang keenam, rasio pemantapan dalam provinsi sebesar 50,18% Yang ketujuh, jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebanyak 401 orang Dan yang terakhir, yang kegelapan, ketangatan terhadap RTEW-RW sebesar 73% Capaian-capaian ini merupakan hasil kerjasama kita bersama-bersama Dini menunjukkan pelayanan yang prima untuk masyarakat meluku Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para insen PUBR dan juga masyarakat meluku Yang telah bersama-sama dengan kami memberikan kontribusi dan perhatian Dalam pembangunan infrastruktur KPU-an di Provinsi Maluku Kemudian, saya mengintuksikan kepada seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur KPU-an Baik dari level peminta pusat, peminta provinsi maupun peminta kabupaten kota Agak terus membangun sinelisitas dan koordinasi yang intensif Guna mewujudkan pembangunan yang berkeluncetan di wilayah Provinsi Maluku yang kita cintai Demikian